Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apa penjual Serta diberikan kelimpahan rezeki Dan kesehatan lahir batin Kali ini video Q&A Saya akan menjawab Pertanyaan dari video obat Yang berjudul Glauceta Obat Mata Jadi Disini ada pertanyaan Dari Astina Dewi Astina Dewi ini bertanya Apa beda Glaucon dengan Glauceta Sebelum saya menjawab Pertanyaan dari Astina Dewi ini Dan disini nanti Ada pertanyaan siapa lagi ini Ini Boeng Sam Boeng Sam Saya mohon dukungannya untuk Like, comment, subscribe, share ke media sosial Teman punya demi berkembangnya channel ini Check it out Datang pertanyaan dari Astina Dewi Apa beda Glaucon dengan Glauceta Sama saja Glaucon itu merupakan obat dengan kandungan Acetajolamid Yang digunakan untuk mengobati glaucoma Yaitu glaucoma primer dan sekunder Obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati masalah mata Yaitu masalah mata tertentu Dan obat ini didistribusikan oleh Sendoparmatical Industries Terus kalau Glauceta adalah obat yang diproduksi Sanbe Parma Yang mengandung Acetajolamid juga Jadi sama saja Tidak ada bedanya Cuma beda produksi saja Selanjutnya datangnya pertanyaan dari Boengsam Boengsam ini Mantap Pertanyaannya Sampai hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 Saya sudah minum obat ini selama 35 hari Dan sebanyak 35 tablet dan 40 tablet Sesuai dengan resep dari dokter Dari dokternya Boengsam Sebetulnya itu Dosis Glauceta itu Tablet yang 250 mg Satu strip itu 10 tablet Jadi kalau dosis Glaucoma sudut terbuka Itu 1-4 tablet dalam sehari Sedangkan Glaucoma sekunder Dan sebelum operasi Yaitu 250 mg per 4 jam Kalau untuk dosis anak-anak 8-30 mg per kg berat badan per hari Jadi dosis dihitung dengan mengalihkan berat badan si pasien Kalau untuk pasien anak Sedangkan ini untuk Boengsam Obat ini Anda konsumsi 35 tablet Selama 35 hari Berarti dalam 1 hari Anda konsumsi 1 tablet tentunya Obat Glauceta ini yang dikonsumsi 1-2 tablet Berarti Anda kena pengobatan long acting Yaitu pengobatan yang panjang Jadi saya sarankan Kalau Anda sudah merasa baik atau tidak ada perubahan Itu 35 hari tentunya sudah cukup 1 bulan 1 bulan tentunya sudah bisa konsultasikan kembali Dengan dokter apakah Anda perlu melanjutkan pengobatan ini atau tidak Saya sarankan untuk Anda tidak boleh Jangan menghentikan obat ini Ataupun menambah dosis Ataupun mengurangi dosis Sebelum Anda mengkonsultasikan dengan dokter tentunya Oh iya Obat ini banyak sekali manfaatnya Obat ini juga bisa mengobati penyakit ketinggian Yaitu yang merasa kalau mencapai suatu puncak Atau pendakian tertentu Itu kita akan merasa mua Muntah Pening Ini adalah obatnya juga Obat geloseta ini juga dapat digunakan untuk mengurangi penumpukan cairan tubuh Yaitu EDEM Yang disebabkan oleh gagal jantung Yaitu gagal jantung kongestif atau obat-obatan tertentu Jika Pak Boeing Siapa tadi? Pak Boeing 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 Sam Obat ini kalau kita konsumsi Itu akan menurunkan kadar kalium di dalam darah Jadi Jika mengkonsumsi obat ini Sebaiknya kita itu mengkonsumsi makanan yang kaya kalium Seperti jeruk, pisang Itu bisa Anda konsumsi Atau Terkadang juga dokter akan Merekomendasikan Yaitu Untuk meresepkan obat suplemen Yang mengandung kalium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.